Wah, gue pengen nonton Girl Frontline karena nungguin di CODM. Di CODM kapan ya ada collab sama Girl Frontline ya? Wah, nonton animenya aja lah gue. Emang gak tau bang? Udah ada bang di CODM bang. Login dah buru bang. Girl Frontline udah ada di CODM. Apa? Yo, halo teman-teman kembali lagi sama gue, Rosso. Dan finally, Premium Crate. Finally, Premium Crate muncul ya teman-teman ya. Gue nyiapin CP pastinya teman-teman di sini. Dan every 30 draw will get a special reward. Oke, reward preview dulu teman-teman ya. Yang pertama ada Click 6 di sini dan pastinya dengan custom Ironside. Ada Holger juga dengan custom Ironside juga. Ada QQ9 dengan custom Ironside juga. Ada Type 25 dengan custom Ironside dan terakhir 50GS. Ya, keren banget teman-teman ya. Bahkan ada calling card-calling card yang bergerak-gerak. Ini dia. Iki-kiw, iki-kiw. Keren banget sih. Keren banget, keren banget, keren banget. Dan hadiah hiburan lain yang pastinya kalian gak berharap dapetin hadiah-hadiah ini ya. Oke, kita akan menggacha dulu. Kita akan menggacha dulu. Tapi sebelum itu, ntar ada exchange store. Tiap 30 kalian bisa dapetin 1 crate ya. Ya. Oke. Kita akan coba buka 10 pertama. 10 pertama. Smoke Granat. Dapet calling card AK-5. AK-5. Kita pake Cikom. Dan itu dia ya. Itu dia ya. Masih belum beruntung teman-teman di draw pertama. Draw lagi. SPR. Dapet MP5. Wah. Didaw. Keras banget bro. Oke, kita gacha lagi next. Nah, ini dia teman-teman ya. Ah, MP5. Atau QQ9 yang pertama ya. QQ9. Fluttering Step. Kita coba equip ya. Kita equip dulu. Nah, itu dia. Ada suaranya ya. Kita cek dulu teman-teman ya. Kita cek buat suaranya dulu. Kita cek buat suaranya dulu ya. Cek banget ya suaranya. Lagi? Oh, cuma satu ya? Oh. By the way, ini ada juga buat mini-game-nya ya. Mini-game-nya ya teman-teman ya. Mini-game-nya kita cobain nanti ya. Mini-game-nya. Waduh, ribet sekali ini. Ribet sekali. Nanti kita lihat dulu ya. Kita fokus gacha-gacha dulu mungkin. Mungkin kalian pengen ngetes Aronside-nya. Kita tes dulu aja Aronside-nya seperti apa. Aronside QQ9-nya. Oke, ini dia Aronside QQ9-nya. Seperti itu. Wah, Aronside-nya enak sih. Aronside-nya enak. Suaranya lucu ya buat di lobby ya. Kita coba next gacha teman-teman ya. Paling kok gue bisa gacha 60 kali lah. 60 kali ya. Kalau misalkan masih dapetnya di... PT-PT-nya sih set D sih saya sih ya. Jangan di PT dong bang. Please bang. Type 97. Calling card sih keluar terus. Calling card ya. Calling card keluar terus. Gue pengen dapetin Crick 6. Kalau enggak Holger-nya. Itu. Itu dua yang gue incer ya. Crick 6 sama Holger. Crack grenade. Apa ini? Aduh, M11. Oke. Kita dapet M1 Garan. Aduh, di PT semua. Sedih banget gue. Gas, PT lagi teman-teman. MP5. Dan... Type 25 dapetnya. Ya ampun. Yang gue pengen belum keluar. Yaudah. Kita coba lagi teman-teman ya. Kita pindahin di... Lot O7. Itu suaranya ya tadi ya. By the way. Exchange Store kita udah bisa beli 3 kotak. Open crash now? Open. 50GS. Oke. Yang terakhir. Enggak ada peta apa-apa. Ya paling enggak ngurangin lah. Ngurangin di sini lah. Tinggal dua lagi kan. Kita cobain sekalian 50GS-nya ya. 50GS Garuda. Oh, BCGS ada suaranya juga ya. Press War Tap 25 dulu ya. Oke, itu suaranya. 50GS-nya coba kita tes. Bisa di unequip enggak ya? Di unequip bisa enggak sih? Bisa enggak kita enggak pakai primary weapon? Supaya bisa dengar suara 50GS-nya. Enggak bisa ya? Kayaknya enak. Ada buletan yang depannya. Belakangnya kayak untuk tanduk. Dan literally ini mungkin kayak huruf W ya. Jadi kayak... Iron Sand. Iron Sand. Senjata legend. Sekarang 50GS-nya. Enggak begitu kelihatan ya. Gitu. Oke. Kita masih membutuhkan mungkin tiga kali draw lagi. Supaya dapat si Holger ya. Holger sama... Trik 6. Aduh, ini dua senjata yang gue pengen. Malah belum nongol, bro. Oke, kita coba. Bulu kotak. Ih, gitu dong. Jangan sampai akhir. Holger, baby. Holger 26. Oke, Holgernya dapet. Holgernya. Kita cobain dulu Holgernya. Kita tes suaranya. Voiceline-nya banyak ya? Ada dua, ya? Ada tiga voice line. Ada tiga voice line. Ada tiga voice line Holger ya. Oke, kita coba. Langsung. Ketraining. Eronsite-nya kayak gitu, teman-teman. Kalian bisa ngelaih sendiri Eronsite-nya. Gue, jujur kayaknya kurang suka sama-sama Holger. Tapi ya, ini Holger, bro. Please. Krik 6. Jangan. Jangan sampai mentok kayak Krik 6 ya. Tolong ya, Krik 6 ya. Abis duit saya, Krik 6. Aduh, Glowstick, bro. Aduh, Butterfly F, bro. Gue redak dikduk aja. Exchange Store bisa buka. Satu. Dapet Krik 6? Enggak. Duplikat. Duplikat. Tapi 30 pas nih. Kali dapet nih. Enggak dong. Enggak dapet dong. Oke, udah 16 kali ya, teman-teman ya. Ini ke-26. Enggak dapet. Kita buka atu-atu aja ya. Buka atu-atu ya. Karena cuma butuh 4 lagi. Dan tinggal Krik 6 doang kan yang belum kita punya. Satu. Dua. Tiga. Oke, dan ini dia Krik 6-nya. Kayaknya emang yang paling bagus Krik 6-nya. Dari warnanya. Dan kalau lo liat juga tadi voiceline. Holger ada tiga ya. Krik 6 gue penasaran juga sebenernya dia punya berapa voiceline. Tidak ada yang terakhir ya. Cuma satu Krik 6-nya. Paling banyak berarti Holger ya. Holger ada tiga ya. Holger ada tiga. Oke, kita coba teman-teman ya buat Ironside-nya. Krik 6 Girl Frontline. Apakah akan menjadi the best of the best? Ironside-nya kayak Peacekeeper yang putih itu loh. Iron Slide-nya. Mungkin enak ya. Mungkin enak. Ayumi gue aja yang busuk kali ya. Coba kita tes di Free For All ya. Buat Krik 6 only ya. Wah, pelanggaran kamu botnya. Enak tapi ternyata. Eh, botnya sakit-sakit banget bro. Ini bot apa orang sih? Bot. Bahkan lebih sakit buat daripada orang. Let's go. Dikit lagi bro. Nah, tuh orang tuh. Ini orang juga tuh. Botnya gila. Abis update ini botnya gila. Nah, itu deh teman-teman ya. Krik 6-nya kalian bisa nilai sendiri. Kira-kira berapa poin yang bisa kalian kasih untuk Krik 6 ini. Nah, semuanya udah kita coba. Sekarang saatnya kita cobain buat... Minigame yang ada di... Mana tadi tuh menu minigame-nya? Nah, di sini nih. Call of Duty Mobile X Girl Frontline. Oke, ini ada Collapse Mutation di paling bawah. Ada X-Offers Gallery. Wow, ini apa lagi bro? Ada AK-4-Ato-6 dan lain-lain. Ini kayaknya ngambil modenya dari mode game Girl Frontline juga ya. Kebetulan gue belum pernah mainin mode Girl Frontline-nya. Jadi gue belum tau, teman-teman. Daily Quest apa nih? What is the name of the Camo in the picture? Oh, udah jelas. Diamond. Dapet sate. Dapet sate. Oke, ada... Minigame juga. Collapse Mutation. Kita coba, teman-teman ya. Kalina. Nah, ini Kalina nih. Sempat disebut-sebut kemarin kan di patch note kan. Ada Kalina. Ada reward yang lain. Nah, ini senjata free ya. Senjata free yang bisa dapetin, teman-teman. GKS. Bagus banget GKS. Kalo gak salah ada GKS, car sama, satu lagi gue lupa deh. Satu lagi. Tapi disini kayaknya yang baru gue bisa lihat tuh GKS ya. Wow. Keren sih. Ini wajib lo kerjain, sumpah. Kita coba minigame-nya ya. Select a skill. Baru punya ini. Yaudah kita pake yang baru kita punya aja. T1, enter game. Kita main girl front line di dalam CODM. Nih dia. Dia auto nembak, teman-teman. Dan T-doll kita baru cuma satu ya. Baru si HK doang ini. Ih, pelurinya tinggal 12. Kemarin sempeternya nanyain ke gue gitu. Bang, kira-kira tuh mode gamenya kayak gini apa yang 3D, bang? Wah, ternyata minigamenya ada seperti ini, teman-teman. Dan dia nembak otomatis ya. Dia nembak otomatis. Bisa lo pause juga kayaknya. Nah, bisa lo pause. Kalau misalkan tiba-tiba lo pengen take a break. Atau take a break ya. Gak boleh ngomong kasar ya gue. Pengen ambil minum, pengen poop gitu kan. Bisa kalian pause dulu. Stage clear. Nah, kalian bisa ngambil, teman-teman. Kalian bisa nge-recruit nih. Atau karakter ada MP40, ada DP. Ada F2000, ada M3. Kita pilih MP40 karena disuruh. Sama M3. Disuruh juga. Oh, semuanya bisa kita ambil ternyata. Nah, sekarang kita udah banyak, teman-teman nih. Karakter kita nih. Bisa diganti gak? Bisa diganti gak? Gantinya gimana caranya, bang? Uh, monsternya makin banyak. Ini bagus loh ini loh. Movement-nya enak loh. Ini harusnya di game sendiri ini. Dan kayaknya sebentar. Ini kayaknya gue mau gue keluarin dulu bisa gak sih? Setting. Bentar ya, teman-teman ya. Ada satu yang penasaran gue. Soalnya ini gak ada lagunya. Gak ada lagunya. Dan gue rasa harusnya ada lagunya. Karena gue matiin lagu. Ya, gue matiin lagunya. Jadi mungkin gak nongol lagunya disitu. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, ada lagunya bener kan? Soalnya kayak garing banget. Kita mulai lagi ya. Nah, ada lagunya bener kan? Tadi kayak garing banget soalnya. Dapet kue. Oh, kue buat ngisi darah. Sebenernya kalian tinggal jaga jarak aja sama responnya. Ternyata responnya begitu tuh. Langsung mundur. Bisa nembak otomatis. Bisa nembak sendiri. Mending otomatis sih sebenernya sih. Stage clear. Ini ada backup juga sekarang nih. Waduh mulai alat. Udah mulai alat bro. Udah gak one shot lagi. Udah. 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 Nice, stage clear. Jadi tujuannya kita bertahan hidup aja teman-teman. Warrior Fairy sama roket. Itu bisa dua doang. Oke, ini stage terakhir yang akan gue coba teman-teman. Abis ini mungkin kita akan udahan dulu videonya. Karena udah terlalu panjang juga video gue nih. Ini video mungkin jadinya udah hampir 20 menit. Atau bahkan 20 menit lebih. Buat ngebahas dan ngegacha event Girl 4 Online ini. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen nyari senjata free-nya itu GKS tadi keren banget. Dan kalau yang mau gacha, tadi mungkin kalian bisa memperkirakan ya. Tadi gue gacha abisnya sekitar 5 ribuan. Jadi kalau kalian pengen gacha buat dapetin semua, mungkin ya sekitar 5 ribu teman-teman ya. Sekitar 5 ribu. Maju mundur, maju mundur. Selesai. Udah mulai berat sih. Kayaknya lo masih ngelakuin sesuatu abis ini. Ini gue gak tau ini. Ada fairy store gak sih? Ada gak sih nih? Buat kita upgrade-upgrade karena makin lama makin berat ini. Dan oke teman-teman itu aja buat video kali ini. Terima kasih nonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di next video. Mungkin next videonya kita akan gacha dua karakter ini nih. Loading screen-nya juga cakep banget. Lupa, lo kalau ngeliat gue main yang main di sini. Mungkin lo gak tau ini gue main CODM kali ya. Lupa karena tampilan ini udah tampilan game RPG banget. Lateran. Here you are. Terima kasih.